Kita kesorotan lain saudara, Munas Alim Ulama dan konferensi besar NU di Pompes Emih Tahful Huda Al Banjar Jawa Barat resmi ditutup. Salah satu rekomendasi rapat plenum Munas Ulama yakni tidak menyebut kafir kepada non-muslim. Menurut NU, istilah kafir tidak dikenal dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara dan bangsa. Maka setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum sehingga yang ada adalah non-muslim bukan kafir. Munas Alim Ulama dan konferensi besar NU ditutup oleh Wapres Yusuf Kala. Mereka yang non-muslim ini tidak lagi disebut kafir karena mereka adalah ahul kitab. Bagaimana dalam piagaan Madinah disebutkan bahwa mereka-mereka yang beragama itu adalah persaudara. Sehingga dengan pengertian ini kita akan melahirkan, mengokokkan kembali semangat kebangsaan kita, membangun masyarakat yang tentu diharapkan ke depan akan menjadi masyarakat yang memiliki kuat, perangkat persaudaraan, semakin berokok. Sehingga semua agama akan dapat bergunaan ke depan. Kita khawatir kalau pemahaman kafir ini kemudian dipahami secara keliru, maka akan terus dikapitalisasi menjadi suatu perusahaan. Ini saya kira sesuatu yang bermakna besar di dalam UNAS KOMBAS ini, melahirkan satu pemahaman agar seluruh warga masyarakat bangsa Indonesia ini. Sekarang mari kita bersama-sama mempokok-pokok. Dalam sistem kewarganegaraan, pada suatu negara bangsa, dalam bahasa Arabnya muatonah, tidak dikenal istilah kafir, maka setiap warganegara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi.